Intro Kunci dari keberhasilan semua ini adalah Tadi saya bilang keyakinan dan ketidak yakinan Keyakinan dan ketidak yakinan ini adalah kuncinya juga dari percaya diri atau tidak percaya diri Intro Hai saya Tom MC Play Founders of Coach Indonesia Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa By the way bukan kedatangan tamu Ini adalah tempat dimana sebuah sejarah terjadi Intro Saya berada di Pancang Gemilang Bersama dengan founder dan owner dari Pancang Gemilang Pak Wirya apa kabar Pak Wirya? Baik Luar biasa Teman-teman Pancang Gemilang adalah sebuah perusahaan yang saya ketemu dengan Pak Wirya ini sudah lama sekali Dan beliau adalah orang yang menurut saya sangat luar biasa Karena orang yang senang belajar Selalu terbuka untuk melihat hal-hal yang baru Selalu mencari perbaikan-perbaikan Improvement-improvement Yang menurut saya jarang sekali dimiliki oleh banyak perusahaan di luar sana Dan Pak Wirya berhasil menciptakan bisnis dari bisnis yang sangat kecil sekali Sampai hari ini menjadi pabrik yang sangat-sangat besar, luar biasa Mari kita belajar apa kiat-kiat sukses beliau menciptakan bisnis dari nol sampai luar biasa Pak Wirya boleh cerita sejarahnya panca kebilang sedikit atau boleh kenalan dulu nih Pak Wirya ini siapa background bapak apa? Ya, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu Saya Wirya perkuasa muda aslinya Semarang Dan kebetulan saya pernah kuliah di bidang yang akhirnya tidak saya tekuni Oh Saya perusahaan aslinya sektur di Universitas Diponegung Fakultas Teknik Perusahaan Kemudian saya juga sempat kuliah S2 di legister komputer Yaitu di Teknik Informatika di Anuswantoro S2 Dan memang perusahaan plastik ini berdiri dari kecil, dari awal, dari karyawan satu Karyawan satu Namun sebelum saya memulai dari karyawan satu yang sekarang sekitar sudah menjadi 300 Ada sejarah yang perlu ya sedikit saya ceritakan Yes, yes Karena memang dari karyawan satu ini Terus bertambah Terus bertumbuh dan berkembang bukan karena saya belajar yang baru yang pertama Tapi sebelumnya saya pernah kerja dengan orang Jadi ketika saya luntus di Jusan Arsitektur tahun 1996 Tepatnya 22 tahun yang lalu Saya sempat kerja sekitar 4 tahun di perusahaan manufacturing Namun bidangnya kayu, mebel Mebel, furniture, kayu Sebelum memulai bisnis ini, Bapak sudah jadi karyawan dulu? Pernah jadi karyawan Pernah jadi karyawan 4 tahun? 4 tahun Umur berapa waktu itu? 24 24 Jadi lulus kuliah Saya langsung kerja di bidang perkaryawan dan industri Dan itu hanya 4 tahun? 4 tahun Kalau bos saya bilang ya pengalaman saya bukan 4 tahun Karena saya kerja pagi, sore, siang, malam, minggu, masuk Jadi kerja keras? Palingnya satu setengah kalinya Bekerja lebih keras daripada yang lain? Karena ditutup untuk keras Dan disitupun juga saya mendapatkan banyak ilmu Karena waktu saya kerja itu karyawan baru sekitar 100 Ketika saya resign disitu sudah 500 100 ke 500? Wow Dan sebelumnya memang dari 100 ke 500 kan tidak langsung serta mata juga Oke Ada proses tahapan juga Boleh diceritakan pada saat memulai bisnis ini apa suka dukanya atau apa dukanya yang paling banyak Dalam membangun bisnis ini dari 0 sampai seperti sekarang ini Ya semestinya kalau bicara suka duka saya sedikit ceritakan yang di furniture nya itu Ya memang dukanya itu saya sudah jalani di perusahaan yang memang saya dari lulusan kuliah itu kan Dan saya kayak bahasa jauhnya gembedir itu kayak Ya ya on Oh ya Allah Saya S1 dan sebagainya Saya memang sudah dibidik untuk duka-duka dulu Jadi memang saya mulai dari Kalau di furniture ini ya mulai dari bener-bener mengergerci kayu Mengebor Kemudian juga Memasang Kemudian mengecat Mempacking karena kenopjol juga Dan sebagainya Kemudian juga bersentuhan dengan banyak karyawan Suka meminis karyawan Istilahnya kita sama-sama karyawan Bagaimana juga bisa keras tapi juga tegas Namun juga lembut lunak Supaya kita tidak hanya punya wibawa Tapi kita juga bisa diterima oleh mereka juga Ilmu-ilmu itu sudah kita kuasai Dan memang kami dengan pimpinan waktu itu Saya benar-benar terima kasih dengan pimpinan saya Sehingga ilmu yang didapat selama 4 tahun menurut orang normal Tapi kalau saya ya mungkin sekitar 6 atau 7 tahun ini Ya ketika menjalankan bisnis dari nul yang Dari karyawan 1 Saya ya tidak sesulit Seperti yang mungkin orang lain pernah lakukan di perusahaan pasik yang lain Karena mereka mungkin pengalamannya Ya baru kali ini kalau saya sudah ya kedua Walaupun tidak sama dalam bidang Bahan bakunya tapi dalam bidang main ini Dalam bidang industri Tetap runya sama Karena kan bicara most production Bicara karyawan Bicara mesin Bicara efisi entitas Apa yang merupakan kunci-kunci yang dilakukan oleh Pak Wiria Sehingga bisa mengembangkan bisnis dari 1 karyawan ke 300 karyawan Ya karena memang yang pertama keyakinan ini Ya karena saya sudah pernah punya pengalaman Yang melipat gengakan karyawan Ya mestinya saya yakin Apalagi ini Kami perusahaan keluarga Dari Pancas Geminan ini adalah Perusahaan yang awalnya Dimitris oleh kakalaman Pertua saya Kakalaman ketua saya Dan sekarang kami pun juga masuk ke persamaan Dengan saudara-saudara Namun untuk Pancas Geminan ini kami Saya dan istri Full authority dan saya dilepurnya Namun tetap hal-hal teknis Atau hal-hal yang sebetulnya kerusial pun Kami tetap di backup Jadi memang pertumbuhannya Dari segi teknis yang Terutama usaha-usaha Mesir, usaha yang elektrikal Atau mungkin supplier Bahan-bahan-bahan itu Kita harus dapatkan nama besar Dari orang tua dan kakalanya Sehingga kami bukan di dalam kesempatan Apa satu hal yang tidak boleh dilakukan Saat memulai sebuah bisnis Kalau mau diulang ya Jadi, tadi saya ulang ini Sepertegas kuncinya adalah keyakinan Bahwa saya yakin karena saya di backup oleh Kuarda Saya yakin karena Saya pernah memanage sekian karyawan Saya yakin karena saya Pernah di bidang yang Yang sama dalam bidang manufacturing Jadi sehingga Ketika ada hal-hal yang Dirasa ada persoalan-persoalannya Paling-paling persoalannya Kurang lebihnya sama Sehingga itu fungsinya keyakinan Yang persoalan pertanyaan tadi adalah Yang paling krusia yang berbahnya Adalah ketidakian Mulai bisnis Paling tidak boleh itu ragu-raga Gitu ya Paling tidak boleh Kalau melihat dari pertumbuhan Perkembangan Yang dijalankan Kalau boleh diukur Apa sih ukurannya? Ya, kalau misalnya dulu Waktu memulai Kalau plastik kan ukurannya tonase ya Bukan omset ya Karena harga plastik kan naik turun Karena harga plastiknya naik turun Nah, dulu tuh Waktu awal tuh berapa ton? Hari ini berapa ton? Ya, karena dulu Mulai kita setting Jalan itu 6 mesin 6 mesin Jadi, 1, 2, 3 1 kita benerin 2 kita benerin Kita kan Tidak semua mesin baru Jadi ada yang Dapat dari Yaitu dari Orang tua Kita dipilimin Tapi dulu Suruh merenox dulu Oke Ketika sudah di-renox 76 Kita langsung dalam efek bersama Oke Jadi dulu Satu bulan berapa ton? Kalau plastik itu kan Mulai dari PP PP itu kan Satu mesin kira-kira 300 kg 300 kg Per satu Kalau satu hari 6 mesin Berarti kan kita kira 1,5 sampai 1,8 ton Ya Ya, satu bulan Sekitar 50 ton 50 ton Hari ini berapa ton? Ya, sekitar Boleh dikata Rata-ratanya 350 ton 350 ton 350 ton Sampai 400 Kepi Kepi Apa yang paling sulit Dalam menjalankan Sebuah bisnis Yang paling sulit Manage seurang Apa yang Bapak lakukan Untuk membuat Melola orang itu gampang Kontrol orang itu gampang Apa yang Bapak lakukan? Kita bisa membeli orang Atau mendengung Kita bisa Membeli atau mengambil orang Menurut saya tidak bisa Yang artinya adalah Kita mendidik orang Mendidik orang Mengambil orang Kita hire orang Mungkin di dulu Di tiap Menjadi manajer Atau menjadi direktur Di perusahaan orang Belum tentu Ilmu yang dia dapatkan Di perusahaan itu Kepakai di sini Karena budaya kerjanya Kan berbeda-beda Berarti Pak Uriah Lebih percaya Kepada mendidik Membangun orang Mendidik Apapun posisi sebelumnya Tetap begitu masuk Harus dibina Harus dididik Itu yang akan membuat Karyawan menjadi lebih setia Karyawan yang paling lama Bekerja di perusahaan ini Berapa tahun? Ya itu Dari perusahaan terdiri Dari nol Jadi kalau ditanya Wah karyawan keluar masuk Karyawan keluar masuk Kalau mengatasinya benar Mendidiknya benar Maka orang pun bisa setia Bahkan saya pun juga Mengatakan Kamu tidak perlu setia Sama saya Tapi nyatanya juga Masih setia Artinya begini Artinya begini Kita kasih mereka Kesempatan Ya Kamu kerjakan Yang terbaik Untuk perusahaan ini Kemudian setelah ini Seandainya pun Kamu mendapatkan Yang lebih terbaik Kesempatan Baik bekerja Di perusahaan yang lebih gede Atau mendapatkan Kesempatan Untuk mendapatkan Modal Belum tidak banyak Tapi ingin Berwira swasta Sendiri Ilmu-ilmu Yang didapat di sini Dan kamu akan jadi Bukan hanya Baruan saya Tapi menjadi teman saya Jadi artinya Saya juga memberitai Kesempatan mereka Untuk berkembang Itu yang sering saya Omongan Jadi kamu bekerja Jangan berpikir Untuk perusahaan Benar Bekerjalah Untuk dirimu sendiri Ketika kamu nanti Punya ilmu Tinggal pilih kamu Kamu mau menitik Karian terus di sini Atau memang Kamu sebasarnya Untuk Go public Untuk perusahaan Gini Pak Widya Saya mau memberikan Apa namanya Masukan kepada Kawan-kawan yang Sedang menonton Hari Saya kenal Pak Widya Pak Widya ini Sangat concern Dengan yang namanya Quality Pak Widya ini Marketingnya Tidak terlalu Agresif Seperti Orang-orang di luar sana Complainnya banyak Marketingnya heboh Tapi komplainnya banyak Nah Pak Widya ini Punya ilmu yang Luar biasa Yaitu Bagaimana Mempertahankan Konsumen Karena konsumen itu Adalah Tempat Marketing yang terbaik Customernya Pak Widya Bukan hanya Tidak berganti-ganti Sangat setia Sekali Boleh cerita Nggak Pak Kiat-kiat Apa Yang membuat Customer itu Juga setia Jadi Bisa dari atau tidak Saya dengan Customer dan juga Supplier Customer-customer Dan supplier Bisa dari atau tidak Saya itu Yang sudah lama Dan sudah Istilahnya Sudah jadi Pelanggan supplier setia Atau pelanggan Customer setia itu Boleh dikata Sudah seperti Saudara Jadi kalau saya Berkunjung ke Kota itu Saya dijamu Seperti Mereka menjamu Kuala Yang baru datang Di luar kota Jadi saya Benar-benar Istilah Kata enak Kalau saya Mau ke kota-kota Dimana saya punya Supplier Dan saya punya Customer Jadi customer Diperlakukan Keluarga Supplier Diperlakukan Jadi pokoknya Mau datangnya Tanggal berapa Sampai tanggal berapa Karyawan Diperlakukan Seperti keluarga Ini adalah Sebuah Sebuah Filosofi Yang luar biasa Apa Pak Di balik Filosofi Ya Karena prinsip dari Kedua orang tua Saya Saya bilang Kedua orang tua Karena satu Pertua Satu Orang tua Itu prinsipnya Sama Jangan sampai Kita punya Satu musuh Karena Satu musuh Sudah terlalu banyak Lebih baik Kita punya Seribu Atau Sepuluh ribu Atau Lebih dari itu Banyak teman Masih kurang Sepuluh ribu teman Masih kurang Satu lawan Sudah terbanyakan Jadi saya Berusaha Untuk Tidak punya Musuh Satu Itu Kalau diterjemahkan Dalam Dalam Kesaharian Ya berarti Kita dengan karyawan Kita dengan supplier Kita dengan customer Kita dengan software Kita dengan Sopirnya customer Kalau saya dengan Sopirnya customer Saya dengan Sopirnya supplier Karena ya itu Yang jemput Di wakota Ya itu Sudah Membangun hubungan Yang luar biasa Jadi network Hubungan Perlakuan Respect Temannya banyak Saling menghormati Saling menghargai Dan setia Satu sama lain Saling bisa melindungi juga Pak Wirya Apa sih kelebihan Pancagemilang Dibandingkan dengan Produsen Produsen plastik lainnya Jadi disini Ada beberapa Macam produk Dan beberapa Macam jenis Kalau hanya Dilihat warnanya Tentunya Keliatannya Satu Sama Tapi kalau kita Nanti mau detilkan Dia ini Ada beberapa Macam Sesuai dengan Permintaan customer Jadi kelebihan kita Kita pindahannya Mas production Kita tidak kaku Saya bisanya Ingin tok Ini saja Gak Customer maunya apa Kita sesuaikan Dan kita bisa Berusaha Untuk mendekatkan Lebih Apa yang diinginkan Oleh customer Sehingga Produk-produk ini Lebih ke Produk yang unik-unik Produk unik Untuk customer ini Walaupun mungkin Secara Manufacturing Kurang efisien Karena banyak produk Tidak Menonton Produknya macam-macam Nah cuma Ini bagi mereka Mereka senang Karena plastik ini Tidak seperti Kita beli Apa ya Kayu Atau beli Sesuatu yang sudah Ada ukurannya jelas Ini kan ukurannya Pakai mikro Dan ketika Sudah bersentuhan Dengan masyarakat Atau dengan Kompetitor Itu sudah bisa Menjadi Ditipisin Usah menjadi Isinya dikurangin Untuk mengejar Omset Atau Efisiensi Atau kebutuhannya Mereka Di harganya Kayak apa Sehingga kami pun Kelebihannya Sepanjang kami Tidak terlalu Direpotkan Kita berusaha Untuk mengikuti Apa yang dimaui mereka Nah teman-teman Jadi ternyata Relationship itu Sangat luar biasa Sekali Ini adalah Tips yang Bisa diberikan Kepada teman-teman Yang ingin Membangun Sebuah bisnis Tapi Pak Wiria Saya agak sedikit Curiga nih Pak Masa Hanya Memperlakukan Orang seperti Keluarga Bahwa itu Semua pasti Beres Apa-apa Ada lagi Yang akan Membuat Customer Bapak Setia dengan Bapak Jadi ada satu Tips lagi Yaitu kita Care terhadap Complain Care terhadap Masukan-masukan Atau mungkin Justru malah Care terhadap Sesuatu yang Paid Ngomongan-ngomongan Yang gak enak Kita terima Karena Customer adalah raja Tentunya kita harus Menerima Keluhan-keluhan Apa yang Mungkin bisa Kita perbaikkan Lebih responsif Dan kita harus Lebih Istilahnya Kalau ada Apa-apa Kita Tepat tanggap Lebih tanggap Terhadap Jadi tanggap Terhadap Peluhan Customer Lalu Setelah itu Customer Dibiarkan komplain Atau ada Hal yang dilakukan Ya pasti ada Langsung pada saat itu Juga Kita sampaikan Hari ini juga Saya langsung cek Ke produksi Karena kami Produksi 24 jam Dan Langsung kami juga Berikan Hal-hal Yang Poin-poinnya Itu kepada Karyawan Langsung kita direct Bila-bila Tentu Kalau saya Sudah Dibat di Pabrik Ya saya Telepon Pabrik Langsung saya Katakan Hati-hati Ini ada Komplain Di item Ini Sehingga Pada saat itu Kita sudah Dibebaskan Satu hal Dari yang Persoalan Yang memang Ternyata Kita juga Baru menyadari Ketika ada Masukan Jadi Komplain ini Sangat berharga Dan bisa Membuat Pabrik Kita Bisa lebih Masuk Dan lebih Perfek Dan lebih Berkualitas Justru malah Komplain yang Ditunggu-tunggu Atau Komplain itu Benar-benar Diterima dengan Baik Bukan ditolak Tapi Ada poin Penting Yang disampaikan Terakhir Yaitu Pak Wirya Sangat Perhatian Sekali Dengan Yang namanya Kualitas Bisa dibuktikan Boleh Kita Membuktikan Kualitas Plastiknya Pak Wirya Gimana Cara buktinya Jadi Kita Kalau mau Jualan Atau Mau membuat Produk Yang berkualitas Kita Harus tahu Kualitas Dari orang lain Itu Kayak apa Dan Kami kan Juga Beberapa Kali Setiap Saat Mungkin Sebulan Beberapa Kali Kita Bili Sample Sample Biasa Suhu Anak Buang Dilakukan Sebuah Riset Untuk Menunjukkan Apakah Kualitas Kita Sampai Dimana Karena Bisa Dibandingkan Dengan Yang Karena Memang Belum Tentu Yang kita Bila Merk Tentu Di Perusahaan Lain Jelek Terus Belum Tentu Saya Pun Juga Pernah Iseng Juga Jadi Di Merk Yang Harganya Lebih Murah Atau Dengan Kualitas Dengan Harga Yang Sama Bisa Menjadikan Kualitas Yang Begit Kalau Salam Buat Buktinya Jadi Kebetulan Saya Konsen Cepada Beberapa Item Yang Menjadi Saingan Kami Kalau Mereka Mengingatkan Kualitas Juga Jangan Sampai Minimal Jangan Sampai Kalah Atau Minimal Sama Tapi Kalau Memang Kita Di Atas Mereka Di Bawah Kita Lebih Tenang Jadi Kualitas Plastik Adalah Kita Lihat Dari Beberapa Aspek Yang Paling Penting Ada Kekuatan Kalau Kita Bicara Lebih Kaku Lebih Kempeling Lebih Gloss Itu Nomor Dua Yang Penting Bisa Dipakai Dulu Dan Ayo Pak Buktikan Pak Ini Saya Iseng Beli Di Tempat Lain Ini Plastik Harga Rp10.000 Sampai Harganya 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 Sama Kalau Sudah Sampai Retail Susah Mirip Mirip Semua Karena Damainya Main Printing Berarti Sekarang Harus Kualitas Oke Mari Kita Buktikan Ini Kira Kira Kekat 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 1,2,3 Jadi Ini Perhitungannya Satu kali Tarik Atau mau Ditambahin lagi Sudah Oke Jadi Dua kali Tarik Kutus Sekarang Dengan Kekuatan Sama Bukan Tula Bukan Sihit Dan Tidak Menghadang Hada Kita Jangan Tuh Dengan Kekuatan Oh Ya Oke Shazam Akhirnya Memang Sudah Makan Oh Ini Sudah Makan Kalau Tadi Yang Terakhir Memang Sedikit Maksain Ini Tingkat Kekuatan Yang Sama Tadi Ini Sangat Lentur Sekali Jadi Mungkin Beban Berat Pun Bisa Tahan Ya So Baru Percaya Kuala Ini Keren Ini Serius Bukan Bukan Kaya Saya Bukan Karena Saya Dipelang Pelang In Jangan Ini Punya Ini Dilihat Di Pasher Ini Harus Lihat Brandnya Nah Terakhir Pak Wilia Pak Wilia Kalau Ada Kawan Kawan Di Luar Sana Di Luar Sana Banyak Sekali UMKM UKM UKM Yang Ingin Membangun Fabrik Kira-kira Recommended Atau Tidak Untuk Sekarang Kalau Ingin Berbisnis Yang Sama Satu Recommended Atau Tidak Atau Kalau Ingin Membangun Sebuah Bisnis Kira-kira Rekomendasi Apa By the way Pak Wilia Ini Orang yang Sangat Senang Senang Belajar Ya Sangat Open Mind Senang Belajar Lalu Setiap Belajar Selalu Selalu Diimplementasi Makanya Saya Kenal Beliau Jadi Kalau Ditanya Bukan Saya Ingin Menambah Saingan Atau Ingin Menambah Kalau Enggak Boleh Menambah Eh Kalau Boleh Akan Bisa Menambah Saingan Saingan Kalau Tidak Boleh Tidak Menambah Saingan Bukan Karena Itu Tapi Memang Plastik Ini Sangat Sangat Persaingannya Sangat Ketat Benar Ketat Pakai Sekal Jadi Di Beberapa Survei Yang Laporan Yang saya Dapat Dari Karyawan Bagi Marketing Saya Memang Di Keluaran Sana Ketika Mereka Harus Menambah Pemset Atau Justru Malah Ketika Sepi Karena Memang Sikuasinya Sepi Mereka Masih Relah Untuk Banting Harga Padahal Kalau Klasik Ini Kalau Sampai Di Masyarakat Apalagi Yang Beli Ibu Yang Tentunya Juga Cost Accounting Yang Kurang Murah Akhirnya Kesel Yang Mula Sehingga Adai Sangat Sangat Oke Jadi Kalau Dengan Investasi Yang Ada Sekarang Mungkin Tidak Recommended Karena Memang Fabrik Ini Sudah Banyak Bahan Baku Buka Banyak Fabrik Banyak Demand Supply Menurut Saya Sudah Kurang Banyak Lebih Banyak Orang Yang Memproduksi Karena Setiap Tahun Walaupun Tidak Ada Atau Belum Tentu Ada Tumbuh Satu Fabrik Baru Besar Belum Tentu Tapi Setiap Fabrik Tentu Akan Melakukan Efisiensi Seiring Dengan Kenaikan UMK Kenaikan Biaya Yang Lain Di Sisi Lain Oksid Efisiensi Ini Disikapi Dengan Belum Beli Mesin Baru Tapi Mengganti Mesin Yang Lama Menjadi Baru Dengan Kapasitas Yang Tentunya Dengan Satu Mesin Yang Sama Tapi Karena Ini Baru Otomatis Dia Akan Mengekatkan Kapasitas Kalau Satu Rekomendasi Untuk Para Pengusaha Yang Masih Muda Yang Punya Banyak Tantangan Yang Sekarang Kadang-kadang Berasa Tidak Percaya Diri Tidak Confident Ada Rekomendasi Memang Justru Kunci Dari Keberhasilan Semuanya Adalah Kayakinan Dan Kedidak Yakinan Kedidak Yakinan Ini Adalah Kunci Percaya Diri Atau Tidak Percaya Diri Kalau Kita Yakin Pasti Kita Percaya Diri Atau Kalau Kita Percaya Diri Pasti Kita Yakin Karena Kita Tidak Percaya Diri Kita Atau Karena Kita Kita Tidak Sehingga Kita Akan Diharapkan Atau Akan Menjadi Pengharapan Dari Pabrik-pabrik Yang Agak Kesulitan Tidak Semua Pimpinan Perusahaan Punya Percaya Diri Dia Mungkin Bisa Percaya Diri Dengan Customer Dengan Supplier Tapi Kalau Dengan Karyawan Bermutus Jadi Mereka Jadi Tidak Percaya Diri Karena Kadang Kalau Pimpinan Itu Atau Manager Direktor Atau Pimpinan Terlalu Keras Kepada Karyawan Terlalu Galak Akhirnya Banyak Yang Tidak Keras Jadi Percaya Dirinya Ketika Memarahin Tapi Tidak Percaya Diri Ketika Setelah Ketika Tidak Diterima Atau Tidak Cocok Dengan Karyawan Atau Sebaliknya Ketika Kita Diam Diam Kepada Karyawan Tapi Tidak Memberikan Input Masukan Mereka Bergeliat Tapi Tidak Diarahkan Tertentu Sehingga Mereka Menjadi Dalam Tanda Kutip Liar Tapi Tidak Perkontrol Kita Lebih Susah Lagi Untuk Menata Saya Bisa Ngomong Gini Saya Masih Dalam Posisi Sekarang Setelah Belasan Tahun Ini Kita Menjadikan Perusahaan Masih Harus Menata Karyawan Juga Masih Banyak Karyawan Saya Yang Masih Perlu Kita Berikan Sentuhan Sentuhan Itu Sentuhan Sentuhan Ini Memang Kita Banyak Masukan Dari Kursus Tom Dari Kursus Lufi Kursus Kursus Lufam Bahwa Bisnis Yang Sehat Adalah Kita Paling Perting Menyiharkan Dulu Mentalitas Menyiharkan Dulu Performa Daripada Karyawan Karyawan Atau People Power So Teman Kita Dapat Banyak Masukan Dan Pelajaran Untuk Bisnis Yang Padat Karya Apa Yang Harus Dilakukan Selain Aspek Aspek Lain Sistemasi Ini Juga Penting Karena Kalau Di Manufakturing Sistem Sangat Sangat Penting Karena Terkaitan Dengan Pesit Kemudian Kualitas Juga Sangat Penting Tetapi Yang Lebih Penting Lagi Adalah Membuat SDM Ini Terdibik Oleh Kita Dengan Kualitas Yang Kita Ininkan Gak Hanya Sekedar Kita Ambil Orang Langsung Cenggungin Udah Pasti Beres Gak Bisa Harus Ada Kerja Keras Yang Kedua Adalah Membangun Relasi Yang Sangat Erat Dengan Customer Supplier Employee Karyawan Yang Akan Membatus Bisnis Kita Menjadi Lebih Bertahan Dan Yang Ketiga Tadi Saya Mendapatkan Intisari Dari Apa Yang Pak Wilia Katakan Be Confident Jadilah Orang Yang Yakin Percaya Diri Berani Dan Jalankan Apa Yang Benar-benar Anda Yakin Dan Yakini Apa Yang Anda Benar-benar Jalankan Itu Adalah Hal Yang Menurut saya Sangat Luar Biasa Kesimpulan Dari Interview Kita Hari Ini Belajar Dari Orang Luar Biasa Pak Wilia Thank You So Man Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan So Thank You So Much Salam Benjaran Hanya Di Top Coach Indonesia Bisnis Pasti Maju